Muzik Muzik Mas Ivan kita lihat dari backgroundnya Mas Ivan ini cukup unik gitu ya Ya lantar belakang tuh Api aku harus dikoreksi karena itu dari depan TV loh Aduh aku jadi takut nih kalau ngobrol sama Mas Ivan Kita lihat lantar belakangnya dari Mas Ivan ini kan Insinyur Teknik Kimia ITB Kenapa jadi ahli bahasa sekarang? Tengsir Kerjaan aslinya Kerjaan untuk mencari nafkahnya itu adalah konsultan Oh konsultan oke Nah nama perusahaan saya Proksis Nah cuman di ya orang kan butuh hiburan ya Artinya misalnya gini Mbak Uci misalnya Kalau lagi pusing itu ngepangin? Belanja? Iya bisa Atau misalnya nonton film Iya Teman-teman laki-laki saya itu banyak yang kerjaannya setiap hari Sabtu atau Minggu itu ke bengkel motor gitu misalnya Ada aja yang gak otak-atik Nah kebetulan saya itu sukanya mengotak-atik bahasa Oh oke Dan bagi saya Pertanyaan dari orang itu memancing pengetahuan baru kan Kadang-kadang apa yang ditanyakan itu saya belum pernah tahu sebutnya Jadi belajar lagi juga Iya gitu sekali Jadi mengasihkan Sama kayak misalnya kalau kopinya nonton gitu misalnya ada film baru pasti kan semangat kan Tapi juga gitu kalau ada pertanyaan saya yang gak bisa jawab Saya penasaran saya cari jawabannya Kalau pertanyaan paling diingat paling berkesan gitu di Twitter yang pernah ditanyakan sama orang Atau yang paling viral jadi viral apa tuh? Kasipan Kalau yang paling jadi viral sih saya gak tahu ya Untuknya sih kalau saya lihat gini Anak-anak Twitter itu sebenarnya kalau yang nyerepet-nyerepet gitu loh Maksudnya nyerepet apa nih? Jangan nyerepet seks Oh oke Marah sih enggak ya kalau salah kan Tapi kenapa sih Mas Ivan tuh aku lihat di Twitter kayak bener-bener semangat begitu untuk Untuk jawab semua satu persatu pertanyaan-pertanyaan orang Mulai dari jawaban yang serius sampai jawaban yang bercanda gitu Itu tadi hiburan 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 Saya merasa bahwa harus ada yang Apa ya? Kebetulan saya juga suka ya Harus ada yang mengingatkan bahwa media sosial ini tidak hanya digunakan sekadar main-main aja Ada banyak hal yang bisa kita buat berguna gitu dengan penghabisan waktu kita di media sosial Cuma saya tanya sehari mengeriskan waktu berapa lama di media sosial? Hmm Tidak lama lama sih Kayaknya bangun tidur langsung periksa ponsel cek Instagram, Facebook ya kan? Kerjaan sih pertama Nah jadi sekarang seiring dengan makin penghubungnya orang Itu saya lupa saya baca di mana Itu rata-rata orang menghabiskan 4 sampai 5 jam sehari untuk memeriksa media sosial Oh oke Pokok banget kan Sekarang bagaimana caranya menggunakan itu untuk sesuatu yang bermanfaat Tidak belajar sesuatu dengan menyenangkan Nah itu yang saya ingin buat di Twitter Nah kalau Mas Ipan sehari berapa jam? Saya tidak pernah gitu Tapi pasti balesin tweet-tweet orang yang nanya ya? Iya Jadi biasanya kalau saya pulang kantor atau pagi-pagi menjelang pergi kantor Itu saya menghabiskan waktu untuk bales-bales sebanyak Kalau misalnya cuma dikasih waktu satu hari Misalnya hari sebelumnya saya sudah jawab Berikutnya saya jawab lagi Nah satu hari itu kurang lebih 40 sampai 1 jam 40 menit sampai 1 jam lah menjawab Banyak bangun Hmm iya pasti banyak ya yang tanya Mas saya kan menjawab pertanyaan itu kadang-kadang gampang Udah pernah saya jawab sebelumnya Tapi kadang-kadang saya mesti cari lagi Nah ini yang bisa Oke 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 Nah sekarang kan masyarakat Indonesia kita juga sudah belajar bahasa Indonesia Sebenarnya dari SD gitu ya Mas Ipan ya Bahkan jadi bahasa sehari-hari gitu Tapi kenapa sekarang masih banyak begitu masyarakat Indonesia yang belum menggunakan bahasa Indonesia yang belajar banget? Pertama itu kewaspadaan Mungkin pernah dengar ya belakangan itu orang kan sibuk dengan yang namanya mindfulness Nah padang-kadang itu sebagai kewaspadaan Kita waktu menarik nafas itu kita mesti kewaspada Beda kan antara kita menarik nafas dengan itu dengan yang misalnya tidak kerasa itu kan beda Makan juga mesti kewaspada Nah berbahasa pun mesti kewaspada Oke Kita mesti ingat apa yang keluar dari mulut kita Kita mesti perhatikan apa yang kita tulis Tapi itu penting apa sih memperhatikan apa yang kita tulis dan kita? Waktu kita ngomong itu kita harus sering gak ketemu orang yang waktu dia ngomong itu kita gak ngerti dia ngomong apa Iya ada beberapa Salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak waspada Dia tidak berusaha untuk menstrukturkan apa yang dia sampaikan Kan sebenarnya kalimat itu minimal mengandung subjek sama peringkat Jadi apa yang dilakukan, apa yang dilakukan Kadang-kadang orang gak sadar dari itu Lalu kemudian orang juga suka menggunakan kalimat yang panjang, bertele-tele Semakin panjang suatu kalimat, semakin sulit untuk kita mengingat pesan apa yang mau kita sampaikan Benar Jadi lebih baik Jadi muter-muter gitu ya Betul Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang pendek Nah itu yang pertama ya, gak waspada Terus kemudian yang kedua, itu kalau menurut saya adalah Karena ini bahasa kita sendiri, kita tuh tidak sistematis di belajarinya Beda dengan kita mempelajari bahasa asing Misalnya, lagi belajar bahasa apa? Ternyata belajar bahasa korea gak? Enggak Enggak ya Tapi suka nonton sifil korea sih Takor ya Bahasa Inggris Bahasa Inggris waktu itu kan kita belajarnya dengan saksama kan Kita lihat, oh kalau misalnya kita nyebut pergi tapi lampau, kita pakenya when gitu kan Kita belajarnya tuh serius Sama aku belajar bahasa Indonesia, kita gak terlalu serius kalau menurut saya Kita tidak memperhatikan pola-pola yang ada di dalam bahasa kita sendiri Contoh, di dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata pengengkar Tidak dan Bukan Iya Iya, bukan guru Iya, bukan murid Iya, tidak tidur Iya, tidak tidur Iya, tidak tidur Bedanya apa? Bukan itu untuk kata benda Oke Tidak itu untuk selain kata benda Nah, contoh sederhana seperti itu aja banyak orang yang gak menyadari Secara otomatis dia tahu sih Secara insting dia bisa membedakan Saya gak akan menyebut ini tidak baju, saya akan menyebut ini bukan baju Tapi tidak dipolakan, nah itu jadi tidak waspada sama tidak melihat polanya Itu kalau menurut saya Oke oke, nah Mas Ivan ini mulai mendalami belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sejak kapan dan juga apa yang membuat titik balik gitu dari Mas Ivan sehingga akhirnya kayak oke saya mau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga menyebarkan ilmu Mulai belajar itu 2006, 2006 saya mulai menulis di wikipedia, oh wikipedia kan wikipedia bahasa Indonesia Nah kalau diperhatikan beragam bahasa yang dipakai di wikipedia itu kan formal Iya Setelah itu saya gak bisa Jadi saat saya mulai menulis di wikipedia bahasa Indonesia itu saya gagap sekali, saya canggung Nah itu yang memicu kesadaran saya kalau saya orang Indonesia tapi saya gak paham bagaimana caranya menulis dalam beragam formal Oke Jadi saya mulai belajar lagi dipandu oleh teman-teman pengurus selama di wikipedia, itu yang memicu pertama Lalu kemudian tahun 2009 itu kebetulan saya dipercaya, oh 2007 saya bergabung di milis penerjemah Jaman dulu milis ya bukan kayak sekarang kan di facebook, wikipedia kalau dulu itu cuma ada milis Sama Yahoo Messenger Di milis itu terus kemudian dari situ makin lama makin meningkat nih pengetahuan saya 2009 saya dipercaya Tapi itu auto didak ya? Auto didak, belajar sendiri Auto didak oke oke Cuman ya itu tadi, apapun kalau kita pelajari sendiri tapi kita praktikkan itu insya Allah makin lama makin lancar 2009 saya dipercaya menjadi editor google dan pada saat itulah benar-benar keterampilan saya berbahasa itu di asa Kita jalan sama jalan yuk Ayo Katanya mas Ipan punya cita-cita yang unik gitu kalau menurut saya Katanya pengen masyarakat Indonesia itu bisa membedakan Kat tadi yang digabung dan juga kat tadi yang dipisah, bener gak sih cita-citanya gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih